Intro Berstatus sebagai tim kuda hitam, Swiss secara mengejutkan mampu membungkam tim favorit juara Perancis di babak 16 besar Euro 2020. Bermain di National Arena Bukares, Swiss mampu unggul lebih dulu lewat gol dari Haris Severovic di babak pertama. Namun di babak kedua, Perancis menunjukkan kelasnya dengan mencetak 3 gol, masing-masing melalui brace dari Karim Benzema dan 1 gol spektakuler dari Paul Pogba. Namun, semangat juang tim Naswis akhirnya membuahkan hasil karena Haris Severovic berhasil membobol gawang Perancis untuk kedua kalinya di menit ke-81. Saat memasuki menit akhir pertandingan, Perancis justru kembali dikejutkan dengan gol penyama kedudukan oleh Mario Gavranovic di menit ke-90. Skor 3-3 memaksa kedua tim berlanjut kedua kali babak tambahan waktu. Namun, gempuran yang dilakukan oleh Perancis serta serangan balik yang dilakukan oleh Swiss tak mampu menghasilkan gol pembeda di laga itu. Pertandingan pun harus dilanjutkan ke babak adu penalti. Saat para pemain kedua tim sedang melakukan tim talk, terlihat kapten tim Naswis Granit Saka meminum minuman soda Coca-Cola setelah bermain selama 120 menit penuh. Sontak, kejadian tersebut langsung membuat heboh jagad media sosial. Coca-Cola sendiri memang telah menjadi sorotan sejak insiden di awal Euro 2020 kemarin. Produk minuman bersoda yang menjadi sponsor resmi Euro 2020 itu menjadi viral setelah disingkirkan oleh Cristiano Ronaldo pada sesi Jumpa Pers. Aksi Ronaldo yang menyingkirkan Coca-Cola dan menggantinya dengan botol air mineral juga sempat mengakibatkan saham perusahaan asal Amerika Serikat itu mengalami kerugian besar. Diketahui, Saka telah meminum Coca-Cola yang diberikan oleh salah satu staff tim Naswis usai babak tambahan berakhir. Bahkan, kapten Swiss itu tetap memegang botol soda tersebut pada sesi tim talk jelang adu penalti. Saka memang tidak ikut tergabung dalam 5 ekskutor Swiss malam itu. Padahal, ia merupakan kapten tim sekaligus pemain yang ditunjuk sebagai ekskutor bola-bola mati di tim Naswis. Hal itu terjadi lantaran gelandang milik Arsenal itu masih terbayang kegagalan penaltinya di Euro 2016 lalu. Saat itu, Swiss yang berjumpa Polandia di babak 16 besar harus tersingkir setelah Saka menjadi satu-satunya pemain yang gagal mengekskusi tendangan dalam drama adu penalti. Namun, dengan tidak adanya Saka dalam 5 ekskutor adu penalti melawan Perancis, seluruh penendang Swiss berhasil menjalankan tugasnya dengan baik begitu pula Kiperian Sommer yang berhasil menepis tendangan akhir dari Kylian Mbappe. Dengan kemenangan itu, Swiss akan berhadapan dengan Spanyol di babak 8 besar Euro 2020. Sementara itu, Granit Saka berhasil menjadi man of the match atau pemain terbaik dalam pertandingan tersebut. Dalam sesi wawancara bersama dengan wartawan, Saka menyatakan kegembiraannya bisa mengantarkan Swiss melaju ke perempat final dan menumbangkan tim favorit juara Perancis. Luar biasa sekali, kami mencetak sejarah hari ini. Kami semua merasa bangga, kami sudah menuliskan sejarah dalam bangsa sepak bola ini. Kini kami menghadapi Spanyol dalam perempat final. Pujian juga datang dari berbagai pihak untuk penampilan apik dari Granit Saka. Salah satunya, datang dari Technical Observer UFA Corin Diakre. Dia sangat impresif di lapangan tengah, baik dalam menyerang maupun bertahan. Dia seorang pemimpin sejati bagi timnya dengan komunikasi dan organisasi yang hebat. Terima kasih telah menonton!